Tol Bali Mandara Tol Bali Mandara merupakan jalan tol di atas air yang terpanjang di dunia yang berada di Indonesia. Jalan tol ini berada di provinsi Bali yang memiliki panjang 12,7 km yang menghubungkan antara bendua Ngurah Rai dan Musa II. Dan menariknya lagi, jalan tol ini 100% merupakan karya anak bangsa dan menghabiskan total biaya sebesar 2,5 triliun rupiah. Jalan tol Bali Mandara ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan. Jalan ini sendiri menghubungkan segitiga emas antara Bandara Internasional Ngurah Rai, Labuhan Benoa di Kota Denpasar, dan Musa II. Jalan tol Bali Mandara ini berfungsi sebagai pelengkap akses jaringan di Pulau Bali, sehingga mempermudah akses ke pelabuhan maupun kawasan wisata lainnya. Selain itu, dibangunnya jalan tol Bali Mandara ini karena berkaitan dengan diselenggarakannya KTT APEC yang bertempat di Nusa II pada 2013 yang lalu, di mana Indonesia ini menjadi tuan rumah pada saat itu. Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 dan diselesaikan pada bulan Oktober 2013 yang merupakan tol di atas laut pertama yang dibangun di Indonesia. Untuk nama Bali Mandara ini diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhiono yang kepanjangannya adalah maju, aman, damai, dan sejahtera. Tol Bali Mandara dengan panjang 12,7 km ini juga merupakan jalan tol di atas laut terpanjang yang kelima di dunia. Setelah Jias Hubei di Cina dengan panjang 42 km, Lake Pontchart Rencau Sewai di Amerika Serikat dengan panjang 38,5 km, Cesa Pekbe di Amerika Serikat dengan panjang 24,01 km, dan jalan tol Penang, Malaysia dengan panjang 13,05 km. Uniknya lagi, pada jalan tol Bali Mandara ini sendiri menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Pada jalan tol ini juga dipasang alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol, agar para pengendara lancar dan aman dalam berkendara saat melewati jalan tol ini. Jika kecepatan angin mencapai 40 km per jam atau lebih, maka jalan tol Bali Mandara ini akan ditutup sementara, guna menghindari resiko kecelakaan. Selain itu, jalan tol Bali Mandara ini juga dilengkapi dengan CCTV 24 jam, yang berfungsi untuk memantau pergerakan kendaraan jika sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok, serta dilengkapi juga dengan layanan direct gratis. Pada tol Bali Mandara ini juga memiliki fitur SHMS atau Structure Health Monitoring System yang berfungsi untuk mengukur landutan vertikal dan kemiringan PR struktur jembatan menggunakan sensor tiltmeter yang berjumlah 22 buah. Proyek pembangunan jalan tol Bali di atas laut ini awalnya tidak dibangun di atas laut, namun dibangun melayang di darat. Kemudian dikarenakan adanya budaya di Bali yang tidak mengizinkan ada sebuah bangunan yang memiliki ketinggian melebihi pura, yakni maksimal 15 meter. Sehingga pada akhirnya, proyek ini pun dibangun membentang di atas laut. Terima kasih telah menonton!